Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Raihan Lufianto, biasa dipanggil Raihan. Kali ini aku akan membawakan atau menceritakan cerita yang menarik nih untuk kita simak. Sebelum itu, daripada penasaran, aku izin share screen ya untuk tahu judul ceritanya apa. Nah, jadi cerita yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini adalah judulnya Nenek dari Ayam Rintik. Nah, penulisnya sendiri adalah seorang Vietnam nih, teman-teman dari negara Vietnam. Namanya Bacua Gamo. Kemudian, ilustrator dari cerita ini nanti akan kita lihat gambarnya itu sama juga dari Vietnam, yaitu Tran Antoine. Oke, dan ini dipublish oleh Kim Dong Publishing House. Yuk kita simak ceritanya seperti apa. Suatu hari, Ayam Rintik bertanya pada ibunya. Kamu adalah ibuku, jadi ibumu adalah nenekmu. Ibu Ayam menjawab dan melanjutkan. Ketika kamu masih kecil, dia biasa mengajak kalian jalan-jalan. Mencari makanan untukmu, mengajari cara menghindari burung gagak dan elang. Namun, sekarang kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia sudah lama meninggal. Mendengarkan cerita itu, Ayam Rintik merasa sangat rindu pada neneknya. Dia berlari ke taman di tempat nenek biasa mengajak dia dan saudara-saudaranya bermain. Tiba-tiba, dia melihat nenek ayam yang sangat, Wak. Nenek itu sedang membujuk seekor anak ayam kecil berekor mungil yang melengkung. Ambillah beberapa biji-bijian, sayangku. Seekor lengkung terus menggelengkan kepalanya. Cia, cia, aku tak mau biji-bijian. Aku ingin seekor belalang. Si Ayam Rintik merasa sangat kesal. Dengan semua perhatian yang diberikan neneknya, dia masih meminta lebih. Karena tak tahan, si Ayam Rintik memberikan patukan pada si ekor lengkung dan berkata, Berhentilah, merajuk. Kamu ingin dia menghabiskan waktunya sepanjang hari untuk membuatmu senang. Menyaksikan cucunya dipatuk oleh ayam asing, si nenek langsung mengembangkan bulu-bulunya dan memarahi Ayam Rintik. Siapa kamu yang berani menghina cucuku? Ayam Rintik kemudian bercerita kepada si nenek tentang kerinduannya pada neneknya. Nek, aku berharap nenekku masih ada di sini bersamaku. Seandainya aku masih memiliki nenek di sisiku seperti cucu nenek sekarang. Mendengarkan cerita Ayam Rintik, si nenek menjawab dengan lembut, Oh anak manis, kamu harus sangat mencintai nenekmu. Sejak sekarang, jangan ragu untuk datang bermain dengan cucu-cucuku. Dan tolong nasihat, bantu nasihati si ekor lengkung. Ibunya sekarang sedang repot menetaskan anak baru. Jadi, aku harus mengawasi anak yang suka pilih-pilih dan lucu ini. Kemudian, si nenek berkotek untuk mengumpulkan semua cucunya yang menyebar di taman. Dia memberikan biji-bijian dan cacing untuk anak-anak ayam dan juga ayam Rintik. Si ekor lengkung menikmati makan bersama saudara-saudaranya. Dia berteriak gembira, cak-ciak, nyam-nyam. Setelah makan, nenek memimbing cucu-cucunya untuk mencari air dan beristirahat nyaman di bawah naungan pepohonan. Di sore hari, si nenek kembali berkotek mengumpulkan cucu-cucunya untuk mengajari mereka bagaimana caranya berburu cacing dan belalang. Ayam Rintik merasa sangat senang. Dia menikmati waktunya saat berada di samping nenek. Mirip seperti yang biasa dia lakukan bersama neneknya dulu. Nah, demikian cerita yang sudah kakak sampaikan tadi ya. Nah, ayo adik-adik bisa tahu tidak amanat atau pesan apa sih yang ada dari cerita tadi? Nah, kakak kasih tahu ya. Jadi, sebaiknya kita harus menyayangi nenek kita ketika masih ada di dunia ini. Dan, kalaupun sudah meninggal dunia, kita bisa mengenangnya dan terus mendoakannya ya agar mendapat tempat di sisi Tuhan dengan tempat yang paling baik. Demikian cerita untuk kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya, teman-teman. Dadah!